Pada tahun 1974, di Portugis terjadi revolusi anjelir atau Carnation Revolution. Revolusi yang sering disebut juga sebagai revolusi bunga itu, menghasilkan konstitusi baru yang membuat Portugis harus menarik kekuasaan di daerah-daerah jajahannya. Timur-Timur yang saat itu berada di dalam kekuasaan Portugis pun diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari kekosongan kekuasaan di Timur-Timur tersebut, lahir beberapa partai, diantaranya adalah UDT, Fretilin, dan Apodeti. UDT merupakan partai yang awalnya menghendaki Timur-Timur Merdeka, namun tetap di bawah naungan Portugis. Sementara itu, Fretilin menginginkan Timur-Timur Merdeka di bawah kaki sendiri, sedangkan Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia. Perbedaan tujuan dari partai-partai membuat konflik internal tidak bisa dihindarkan, dan pertumpahan darah pun terjadi. Fretilin menjadi partai yang dipandang berhaluan komunis oleh beberapa pihak, salah satunya Amerika. Saat itu, Amerika, Inggris, dan Australia mendukung Indonesia untuk masuk ke Timur-Timur dan menahan pertumbuhan komunis di Asia Tenggara. Pada 7 Desember 1975, militer Indonesia memulai operasi Seroja di Timur-Timur. Salah satu calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto terlibat operasi Seroja. Perannya dalam operasi ini menjadi bagian dari sejarah yang memunculkan banyak asumsi. Namun, sebenarnya apa peran Prabowo Subianto dalam operasi Seroja? Kita buka lembarang di mana Pak Prabowo ada di Timur-Timur pada saat itu, tahun 270-an itu. Kita buka dulu lembarang daerah Timur-Timur pada masa lalu. Kenapa TNI masuk di situ? TNI masuk di situ karena ada sesuatu baru kendaraan nasional dikirim oleh Pak Hattu ke sana. Karena saya tidak mau ambil yang dihilir, saya cuma mau dari hulu sampai dihilir. Hulunya itu di mana? Dijajah oleh Portugis pada tahun 1500 lalu. Itu Portugal melakukan masyarakat Timur-Timur itu seperti buah benar-benar berak. Nah, maka generasi-generasi per tahun 70-an itu kami termasuk di dalamnya Pak Hattu dan lain-lain. Kami juga merasakan itu tentang generasi muda Portugal yang masuk tentara Portugis, pasukan Portugis itu, per tahun 70-an itu, 74-an itu mereka melakukan revolusi bunga di Portugal di mana meminta kebebasan daripada koloni-koloninya termasuk dinding perjadis. Lalu itu dilakukan oleh pemerintah Portugis, diberi kesempatan untuk raya dinding memilih nasibnya. Maka lahirlah beberapa partai besar di sana, itu partai UDT yang masih waktu itu propertual. Partai Keteling itu mehendaki satu kemerdekaan cepat dan kami masuk ke partai apodasi di mana albapanya Mari juga ada di situ, kami juga memilih menjadi partai apodasi untuk bisa, cinding itu bisa diambil oleh Indonesia. Nah, karena perjual waktu itu lari, cinding daerah tak terjuang. Bahaya kalau tak terjuang, tempat sebah bunuh di situ. Nah, dunia barat termasuk ke Amerika dan Australia menurut tahap itu ke pasukan tinggi yang saya tahu gitu. Pasukan CENI masuk, itu CENI masuk, untuk melerai perang saudara di situ. Di situ baru, itu Pak Prabowo ada di situ, mulai masuk Pak Prabowo di situ. Saya kenal Pak Prabowo itu, berbidang muda, bersemangat juang tinggi ya, otak berdian, itu per tahun 1983. Saya adalah orang apodasi, mau berintegrasi dengan Indonesia. Waktu itu berteling, dia berkuasai, kita ini ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Karena saya ini tiga kali dikeluarkan dari penjara untuk dibunuh. Tiga kali berturut-turut. Pertama, sudah semua mereka itu semua kumpul. Saya maaf Ibu, saya punya pakaiannya, sudah lepas semua telanjang. Sudah telanjang, saya berdiri di tebin. Terus, dia mau membunuh saya, itu ada orang dua satu. Dia sudah dari sana, tarik-tari, menari-nari, datang, menunggu. Tapi ada seorang sersan, namanya santus. Saya tidak tahu orangnya. Memang pernah saya cari orangnya, tapi... Dia yang melematkan saya, dia bilang... Jangan membunuh orangnya dulu. Orang itu harus diadili dulu. Lihat kesalahannya dia, salah apa. Baru dibunuh. Kalau kalian bunuh dia sekarang, kalian juga saya tembak. Akhirnya saya tidak dibunuh, dikasih lagi kain sarungnya satu saya pakai. Saya diikat tangannya, dibawa ke kota, ke cemata. Di situ dimasukkan lagi ke pejara. Dimasukkan ke sana, selama tiga malam. Malamnya mereka kumpul, apa... Sepakat lagi bahwa saya harus dibunuh pagi-pagi jam 8. Untuk menaik bandera dengan kepala saya. Itu ikat sama bandera untuk dinaikkan. Dan saya dimasukkan di kamar kecil itu. Ada satu orang rakyat yang datang ke top jendelanya. Dia bilang, Bapak, berdoa karena besok pagi mereka mau bunuh Bapak. Saya bersalah sama dia. Kamu tolong kasih tahu sama... Setelah dibunuh, kamu kasih tahu sama teman keluarga. Supaya saya punya ini marah itu. Jatuh saya kubur di atas begitu ya. Supaya nanti kalau keluarga datang, kamu kan tunjukkan ya, baik. Bapak bersama saja. Tapi mungkin karena... Mungkin jatuh. Setelah kira-kira jam 2 pagi, ada perintah dari Presiden Ferteling Didiri, itu namanya Francisco Xavier. Perintahkan bahwa seorang tahanan namanya Bidah Sarmentu itu jangan dibunuh. Dia harus diadili dulu. Nah, dan kalian ini harus segera keluar lagi. Keluar, harus segera pulang. Jangan mengambil. Akhirnya saya nunggu sampai jam 8. Tentu orang yang ribuan orang itu sudah tidak ada. Yang kelihatan apa semua itu sudah tidak ada. Itu saya jatuh. Mereka sudah pulang semua. Dan ketiga kali, ibu itu sudah bawa saya. Mereka bertiga dengan senjata sudah bawa saya ke tempat tunar untuk ditembak. Sampai di situ, begini pas kita mau belok ke lokasi yang mau dibunuh, satu kendaraan yang datang. Itu kalian mau bawa tahanan ini kemana? Dan orang yang bawa saya namanya Santu Silva. Kita mau tahanan ini kemana? Kita mau kasih mandi. Ini tahanan ini kita mau jemput. Dia sekarang juga harus bawa kemana itu. Saya, wah, bertiga kali saya tidak akan mati lagi itu. Saya pikir begitu. Akhirnya, saya dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa ke Kabupaten Manatogi. Saya ditahan di sana selama mulai dari bulan Agustus, September. Oktober, November 1975, kita disana selama ditahanan, sama-sama teman yang lain saya hanya beritahu bahwa kalian doa aja, ya kalian berdoa supaya jangan ada yang nanggu. Yang penting saya jangan mati duluan, karena saya mati duluan kalian pasti habis. Ya akhirnya kita sama-sama kompak, akhirnya saya pas waktu kita mau lari dari penjara, saya duluan lari, putus kasih putus dulu kabel, kami telepon, telepon tidak ada yang telepon, ya kabel, saya kasih putus semua hubungan ke Kabupaten-Kabupaten itu sudah tidak bisa, malam jam 9 malam, saya duluan, yang lain ikut. Lari, pagi-pagi mereka cari kita, kita sudah tidak ada, akhirnya yang lain karena tidak tahan, menyerah kebalik kepada Bertilin, hanya saya sendiri yang bertahan di hutan, ya 8 bulan sendiri, tidak ada lagi satu pun. Sampai pasukan datang saya turun, saya ketemu dengan beberapa buah ini di Sipala, dengan Pak Yunus Sufian, Pak Mahidi Simbolon, Pak Tono Suratman, Pak Yunus yang pimpinan. Operasi Seroja juga membuat militer harus menyisir berbagai wilayah di Timur-Timur untuk menghadapi berbagai perlawanan. Perjalanan dalam memasuki setiap wilayah membuat para militer harus menghadapi berbagai tantangan. Pak bilang begini, bagaimana Pak Bidang? Bidang, bagaimana kita berkembang ke dilih? Saya bilang, siap, bagaimana? Oke. Tapi waktu itu, saya sendiri, sampai sekarang ini kalau saya duduk dan kiri kembali itu, saya bilang, itu hanya orang gila yang bisa. Kalau orang biasa, orang normal tidak mungkin. Karena waktu itu, satu kendaraan itu tidak mungkin bisa lolos. Pasti diserang, pasti habis. Pasti di kanan itu. Maka itu minimal, minimal itu berapa kendaraan sampai puluhan kendaraan, Tengkiak, Tengkiak. Pengawal itu pertama satu di depan, satu di tengah, satu di belakang. Baru, baru, mobil-mobil yang lain itu di tengah. Tapi kalau satu saja, itu tidak ada cerita, itu bisa lolos. Tapi Bidang bertanya, bagaimana? Bisa atau tidak? Saya bilang, sebentar ya, saya panggil anak buah saya. Anak buah saya namanya, kalau mau. Ya. Eh, kalau mau, sini. Kamu coba makan. Bukan ciri. Kamu bicara dulu. Bagaimana saya dengan Bapak? Kalau hari ini kamu berangkat ke dilih, bagaimana? Bisa atau tidak? Bisa, dia makan. Bisa, jangan terluka. Ciri Pinan. Ciri Pinan. Makanya Ciri Pinan. Bapak, Bapak? Aman. Aman? Kamu harus coba tiga kali. Sudah tiga kali. Oke, saya. Lapor bapak bu. Lapor bapak. Kita jangan sudah. Oke. Saya bawa mobil, perboboh di samping. Saya panggil anak buah saya Empat orang Ikut Kita sampai di Kabupaten Manatutu Dan di Baddanyun Semua itu biru dan Tidak camuk umat apa Tidak bersaya Tidak mungkin Kita berangkat Kita sampai di Dili Jam 6 sore Tapi di samping saya Anak Black Label Itu Kamu ini minum Saya tidak apa Kalau apa tidak minum Biar saya minum Seperti kita juga takut Kamu ini minum terus Harus begini Kalau tidak Kita diserang Kita baca semua Kamu alasannya terlalu banyak Sudah sampai di Dili Ini bu Kita dimarahi oleh Pantai Liman Malah ada dan Ren Aku bisa ke apa yang masuk Di otaknya kalian berdua Aku bisa Pengkenderaan Satu dari Kekik sampai di Dili Itu tidak mungkin bisa Langsung pagi-pagi Dan Ren Pantai Liman Perintakan kita Tidak boleh lagi Kekenderaan Eli langsung Kita terbang kembali Ke usul Gejolak yang ada Di timur-timur Taluput dari wilayah Keraras Pada berita yang tersebar Prabowo Subianto Diduga terlibat Dalam pembantaian Di wilayah tersebut Namun Benarkah nyawa penduduk Keraras hilang Di tangan Prabowo Rakyat saya Daerah saya Bergejolak Memperontasi itu Baru Saya Dengar bahwa Menangasinya Pak Hastu Ada di Dili Menangasinya Pak Hastu Ada di Dili Saya ada di Dili Saya ada di Dili Saya cari Pak Prabowo itu Beliau waktu itu Jabatannya sebagai Wakil Wadandeng 81 Saya mengundang Beliau Karena daerah saya Sudah Bergejolak Sudah berontak Rakyat sudah berontak Saya Sendiri mau bertahan Rakyat Curi Karena pasukan banyak Pasukan akan membunuh Semua masyarakat saya Saya pikir begitu Maka Saya cari Satu pasukan Yang kuat Untuk membantu Saya Mempenting Dan sampai Pasukan kita Bisa menghabiskan Rakyat saya semua Karena saya Waktu itu Waktu itu WDPRD Dan si Bangsawang BKG Anak dari Raja-Raja BKG Saya Maka saya Punya kewajiban Untuk Membeli masyarakat Saya Saya ketemu Beliau di Dili Setelah Tiga Saya Sampai Aspirasi saya Ciruhan saya Itu semua Beliau Dua Sepatutnya Saya Kami Dua Bersatu Kami Kami Bertemu Lalu Kami Berangkat Kami berangkat Ke Klaras Pasukan Saya Desersi Klaras ini Karena Pasukan saya Melakukan Desersi Anggota saya itu Dibutuk oleh Sanana Untuk melakukan Desersi Dan melakukan Tempunan itu Semua Melakukan Desertiki Hutang Itu Saya tahu Karena Ada teman saya Dari Los Palos Zekon Sissam Dia Cerita semua Dari Saya Bahwa Mereka ingin Di hutang Rapat Untuk Membujuk Masyarakat Saya Di Klaras Berontak Itu Maka Berontak Masukan saya Di Klaras Saya Minta bantuan Pak Prabowo Kami Dua ke sana Kami Masuk Di Klaras Memang Saya Dan Pak Prabowo Juga Masuk Kosong Raya Tidak ada Sudah Dari Semua Di hutang Tapi Saya Suruh Masyarakat Yang ikut saya Pasukan saya Itu Bawa Surat Bawa Komandan Lafaik Nama saya Lafaik Komandan Lafaik Sudah Disini Komandan Prabowo Juga Sudah Disini Mereka Dua Siap Untuk Menjemput Kalian Aman Akhirnya Mereka Turun Turun Pertama Bicara 40 orang Sama Sekdesnya Sekretari Desanya Turun Wah Saya Senang Kami Terima Mereka Kami Wawancarain Mereka Kenapa Bisa Terjadi Begitu Itu Semua Lalu Mereka Sekdes itu Kirim ke Deli Masyarakat Yang Yang Lain Kita Kirim ke Ibu Ibu Kota Kapatin BGG Lalu Pak Prabowo Kasih Surat Sebagai Komenan Dari Pesukang Saya Kasih Surat Juga Sebagai Ketua DPRD Kapatin BGG Surat Dari Saya Surat Dari Pak Prabowo Dikasih Dikasih Sama Orang Orang Itu Bawa Kota Kapatin BGG Kami Mengharapkan Bahwa Surat Kami Kasih Saya Kasih Pak Prabowo Kasih Raya Sampai Di BGG Surat Itu Mereka Kasih Tentara Tentara Kisah Kropet Lalu Suruh Bunuh Semua Orang Yang Bukan Kerajaan Bukan Dari Pak Prabowo Dari Pasukan Saya Pak Prabowo Dari Mereka Habisi Cuma Mereka Menurut Bahwa Itu Pak Prabowo Pasuk Pak Prabowo Yang Habisi Kalau Pasuk Pak Prabowo Yang Habisi Pasuk Saya Dari 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 Mereka Bila Beliau Bunuh Rakyat Di Kerajaan Kita Saya Dengan Beliau Datang Kerajaan Kerajaan Sudah Kosong Manusia Satupun Tidak Ada Itu Bekas Rumah Terbakar Habis Tidak Alam Manusia Sudah Lari Semua Ke Hutan Lari Ke Hutan Kita Yang Ikut Dengan Beliau Yang Pasukanya Dan Beliau Yang Selamatkan Rakyat Yang Dari Kerasi Kalau Bukan Beliau Rakyat Keras Habis Maka Jangan Sampai Ada Orang Yang Bila Bila Membulu Saya Berani Dimana Saja Jangan Karena Saya Dekat Dengan Beliau Bukan Karena Itu Tapi Saya Berani Tidak Pernah Beliau Disuruh Saya Bersedia Untuk Memberikan Kesaksian Bahwa Pak Prabowo Itu Tidak Pernah Membunuh Orang Dan Semua Musuh Atau KPK Yang Ditangkap Tidak Ada Yang Dipukul Atau Tidak Ada Yang Dibunuh Karena Beliau Kalau Tahu Anak Buah Yang Memukul Tahan Lagi Itu Langsung Dipukul Oleh Beliau Anak Buah Yang Dipukul Oleh Beliau Beliau Tidak Mau Disakiti Oleh Anak Buah Terhadap Musuh Jika Prabowo Tidak Membunuh Rakyat Kraras Lantas Dimana Keberadaannya Pada Saat Itu Masih Cari Yang Lain-lain Untuk Turung Kajimua Kami Kisah Pak Perbun Yang Saya Susah Paya Mengelamatkan Mereka Dihabisi Oleh Pasukan Lalu Rai Sekarang Itu Banyak Turung Banyak Turung Ke Desa Desa Habis Dihabisi oleh Pasukan Itu Banyak Namanya Akhirnya Rakyat Karara Rakyat Saya Yang Rental Itu Kami Tempatkan Bukan Pak Prabowo Yang Tempatkan Saya Bupati Cama-cama Di sana Kami Tempatkan Di satu Daerah Di Pinggir Pantai Lalu Lalu Kem Itu Lokasi Itu Mereka Saya Tidak Siapanya Namakan Mereka Namakan Kampung Janda Janda Semua Ada Situ Suami Laki Laki Itu Dihabisi Semua Oleh Pasuk Wah Memang Igerja Waktu Itu Igerja Ditimping Itu Dengar Berita Begini Dia Marah Uskum Apalagi Mungkin Prabowo Habisi Uskum Bel Bensin Saya Sekali Prabowo Habisi Habisi Di Boreng Di Dalam Di Luar Negeri Di Boreng Akhirnya Untuk Menyelah Prabowo Pak Prabowo Yang Untung Untung Sekali Saya Bisa Ketemu Pak Prabowo Di Dili Tahun 83 Itu Saya Bawa Beliau Di TK Akhirnya Rakyat DPD Itu Rakyat Saya Itu Bisa Selamat Kalau Tidak Ada Saya Tidak Putar Otak Untuk Mencari Pak Prabowo Di Dili Tahun 83 Itu Waktu Saya Pertama Kala Kena Pasuk Tidak Tidak Takut Saya Pasuk Lakan Siapa Lu Rakyat Sudah Bunuh Pasukan Saya 30 Orang Pasukan Indonesia 30 Orang Dibunuh Secara Kejang Itu Mereka Bunuh Potong Ini Semua Tentara Marah Teman Teman Tentara Yang Marah Maka Dihabisi Rakyat Itu Saya Cari Pak Prabowo Untuk Bisa Pak Prabowo Pasti Kedah Saya Lihat Pak Di Belakang Dampar Mitro Pasti Pasukan Takut Pak Prabowo Pasti Berterima Marah Akhirnya Benar Pak Prabowo Marah Tahu Bahwa Pasukan Bunuh Raya Danding Banyak Pak Prabowo Marah Danding Danding Pada Saat Itu Marah Kamu Disuruh Untuk Membel Masyarakat Sini Kamu Biarkan Masyarakat Ini Dibunuh Oleh Tentara Di Kemara Saya Sama Beliau Selamatkan Rakyat Dike Dike Padahal Tanpa Pak Perlu Rakyat Dike Habis Saya Tahu Tentara Tentara Tawang Mereka 30 Orang Dari Jipo Dari 2003 Dari Dari Habisi Semua Siapa Kalau Saya Bongkor Angkota Saya Dihabisi Saya Habisi Yang Mereka Maka Saya Sudah Tahu Begitu Saya Cari Pak Pro Akhirnya Raya Bisa Dicelamatkan Itu Karena Ada Pak Prabowo Kalau Tidak Pak Prabowo Waktu Habis Habis Kalau Waktu itu Habis Mungkin Saya Marah Saya Brontok Juga Raya Saya Dihabisi Kayak Brontok Sampai Saya Mau Brontok Itu Nanti Kita Sampai Di Tentara Untung Pak Prabowo Juga Ada Disitu Akhirnya Saya Bisa Pak Prabowo Bisa Saya Dengan TNI Menjadi Militer Talantas Menjadikan Prabowo Bertangan Besi Ia Memberikan Dedikasi Pada Profesionalitasnya Sebagai Pembela Negara Tetapi Tetap Menegakkan Sisi Kemanusiaan Dan Menyertakan Hati Nurani Dalam Tugas-tugasnya Albinu Itu Dia Di Kapus Ibarat Dia Ferteli Dia Pengawal Khusus Sanana Dia Ditangkap Oleh Pak Prabowo Dan Sekarang Masih Hidup Dia Sendiri Menyatakan Bahwa Saya Bersedia Untung Memberikan Kesaksian Bahwa Pak Prabowo Itu Tidak Pernah Memang Orang Dan Jemua KPK Yang Ditangkap Tidak Ada Yang Dipukul Atau Tidak Ada Yang Dibunuh Karena Beliau Kalau Tau Anak Bu Yang Memukul Tahanan Itu Langsung Menjau Barat Atau Lalu Dipukul Dia Pernah Bila Beliau Itu Membunuh Atau Menyiksa Itu Keras Kalah Itu Semuanya Dari Keras Kalah Lalu Berdua Keras Kalah Bukan Kalah Keras Kalah Itu Yang Bila Begitu Maka Itu Saya Pernah Marah Dengan Pak Tonno Suratman Itu Boleh Tanya Kepada Pak Tonno Suratman Di Kenyamanya Pak Gurndul Saya Bila Pak Tonno Ingat Pak Tonno Waktu Ketim-tim Pak Tonno Kanali Saya Saya Orang Pertama Yang Pak Tonno Kanali Tim-tim Dengan Bapak Saya Tapi Sekarang Pak Tonno Lebih Dekat Keras Kana Pak Pak Tonno Ingat Satu Saat Keras Kana Ini Akan Tendang Indonesia Keras Kana Ini Akan Bikin Kita Hancur Pak Tonno Langsung Masih Hidup Langsung Datang Banyak Orang Langsung Datang Lari Sana Beluk Saya Saya Bering Tidak Saya Harus Om Supaya Bapak Tahu Karena Kita Ini Biar Jelek Jelek Begini Kita Tidak Akan Lepas Indonesia Tapi Keras Kana Keras Kalaun Satu saat Akan Tendang Indonesia Itu Ingat Itu Satu-satunya Selalu Dinyatakan Bahwa Orang Yang Banyak Banyak Membunuh Di Timur-Timur Itu Pak Prabowo Itu Dari Keras Kalaun Bukan Siapa-siapa Padahal Keras Kalaun Saya Gubernur Saya Sendiri Yang Bawa Surat Dari Al-Bark Pak Mitro Pak Mitro Kirim Surat Pilih Surat Pak Mitro Berikan Kepada Saya Pak Mitro Cumpernya Beliau Yang Hantar Saya Ke Hotel Kartik Kassandra Waktu itu Keras Kalaun Belum Berdur Saya Bawa Surat Dia Pak Mitro Ke Hotel Kassandra Serahkan Sama Marikas Kalaun Setelah Dua hari Datang Rumahnya Ke Kebayoran Pak Mitro Bikin Acara Di Sana Di Situ Saya Tahu Minta Untuk Sari Gurdur Timur Timur Saya Dengar Minta Sama Pak Mitro Untuk Pak Mitro Bisa Bantu Supaya Dia Sari Gurdur Timur Timur Akhirnya Yang Menyatukan Pak Perahu Yang Selalu Mengatakan Pak Perahu Itu Bumbun Apal Kalah Masa Perhat Tidak Seperti Mereka Katakan Maka Saya Bila Tolong Orang yang bilang Bapak Bunuh Bunuh Itu Tolong Saya Mau Berhadapan Dengan Dia Kira-kira Siapa Orangnya Yang Bapak Suruh Bunuh Dimana Bapak Suruh Bunuh Dimana Bapak Bapak Pukul Tolong Saya Siap Yang Membantu Kalau Bapak 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 Tugas Dimana Yang Ada Gereja Itu Dekat Gereja Itu Langsung Minta Tanya Sama Pastor Pastor Apa Yang Bantu Untuk Bermain Gereja Ini Apakah Mau Dicet Atau Bahan Yang Apa Bila Masih Tidak Apakah Kapten Itu Sudah Mulai Bantu Maka Kalau Ada Supir Yang Tabrak Anjing Itu Sama Sama Saya Anjing Supir Pertama Dia Ajar Duduk Supir Itu Kamu Kira Karena Anjing Kamu Bisa Tabrak Begitu Saja Sampai Anjing Mati Berarti Ajar Duduk Supir Terus Supir Bicari Bimilik 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 Tidiosu Bimilik Bimilik Cari Bimilik Bimilik Tanya Ini Kamu Punya Anjing Bintabrak Supir Kira Kira Harganya Berapa Wih Mereka Bik Tidak Kamu Juga Bagaimana Kamu Belihara Anjing Kamu Capet Yang Bimilik Dia Tidak Mau Supaya Bapak Rauh Tidak Bapak Rauh Akhirnya Bapak Rauh Kasih Wah Dia Tidak Minta Bapak 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 Kasih Saya Nanti Cari Anjing Belih Untuk Bihara Ini Anak Buah Saya Salah Saya Minta Maaf Selama Bapak Bapak Tugas Di Timur Timur Mulai Dari Tahun Tujuh Alam Saya Orang Pertama Yang Selalu Sama Bapak Bapak Dan Sampai Cerai Bidah Selalu Sama Bapak Maka Itu Saya Berani Untuk Memberiki Saksian Bapak